Badan Riset dan Inovasi Nasional mengadakan agenda Bincang Pembangunan Seri Ketiga Tahun 2023 dalam rangka mendukung dan mempercepat agenda prioritas reformasi hukum di Jakarta. Pada kesempatan serbut, Ketua Komisi HAM, Adnike Nova Sigiro, menyebut bahwa perkembangan reformasi hukum positif dan boleh mengenali kelompok rentan. Dalam rangka mendukung dan mempercepat agenda prioritas reformasi hukum di tanah air, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, mengadakan agenda Bincang Pembangunan Seri Ketiga Tahun 2023 di Auditorio Media Graha BRIN, Jakarta, Selasa 18 Juli. Kegiatan tersebut menurut Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, Mego Pinandito, dimaksudkan agar dapat memberikan alternatif penyelesaian hukum di Indonesia dengan lebih cepat dan lebih baik. Tentunya bukan saja kita menyelesaikan, tapi bagaimana upaya kita untuk mendukung dan mempercepat agenda prioritas reformasi hukum itu di Indonesia dan sekaligus juga mencoba memberikan alternatif penyelesaian permasalahan hukum di Indonesia dengan lebih cepat dan lebih baik. Dan tentunya ini juga memperlukan penggunaan dari berbagai instansi terkait dengan pemerintah, lembaga, masyarakat, dan unit-unit yang lain. Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, Adnike Nova Sigiro, menjelaskan bahwa reformasi hukum mengalami perkembangan secara positif karena sudah lebih banyak mengadopsi prinsip HAM, khususnya pasca 1998 atau setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemenkan. Perkembangan positif juga ditunjukkan pada kerangka hukum hak asasi di Indonesia yang telah mulai mengenali keberadaan kelompok khusus atau rentan seperti adanya Undang-Undang Penyandang Disabilitas hingga perlindungan terhadap pekerja migran yang sebelumnya tidak ada. Yang mengakui bahwa ada sekelompok masyarakat yang rentan mengalami diskriminasi, kekerasan, atau tidak dapat mendapat akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya secara normatif sudah diakui dan diatur di dalam hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Termasuk di dalam sistem kumpidana kita. Pengakuan makanan agung terhadap anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum, lalu peraturan kejaksaan mengenai anti-slap atau anti-kriminalisasi hukum gitu kepada masyarakat itu juga sudah mulai dikenal. Adnike menambahkan bahwa masih terdapat tantangan dalam kerangka hukum nasional, yaitu adanya Undang-Undang yang disoroti lantaran menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Dari Jakarta, Putri Hanifah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Yang kedua, Bapak-Ibu mohon memelakani audiens, Bapak-Bapak dan Ibu. Terima kasih telah menonton!